Merangka meningkatkan program kesiapsiagaan gempa bumi yang bekerjasama dengan American Red Cross PMI Kabupaten Banyuwangi kembali lakukan pertemuan rapat kemitraan. Dalam pertemuan kali ini, rumah tahan gempa menjadi topik utama yang dipilih. Seorang ahli dalam bidang ini, Arwin didatangkan langsung untuk mengenalkan rumah tahan gempa kepada seluruh stakeholder. Kami BPI Banyuwangi TV dari awal yang sudah men-support kegiatan ini. BPI Banyuwangi TV siap untuk menjadi salah satu mitra dalam publikasi. Sudah bukan rahasia lagi jika Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang rawan terjadinya bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Berbagai pelatihan pun kerap kali digelar guna memberikan pemahaman sekaligus edukasi terhadap masyarakat, serta bagaimana tindakan awal saat menghadapi terjadinya bencana. Untuk itu, PMI Kabupaten Banyuwangi yang bekerjasama dengan Palang Merah Amerika, melakukan pertemuan rapat kerjasama di Hotel Aston Banyuwangi dengan mengundang 14 kemitraan dan stakeholder. Dari ke-14 kemitraan yang diundang, salah satunya adalah media Banyuwangi TV yang selalu siap untuk memberitakan dan menginformasikan berbagai peristiwa yang terjadi. Rumah Tahan Gempa adalah materi penting yang disampaikan. Rumah Tahan Gempa akan dibangun di dua kelurahan di Kabupaten Banyuwangi, yaitu Kelurahan Mojo Panggung dan Kelurahan Taman Baru, yang masing-masing di kelurahan akan didirikan satu unit rumah Tahan Gempa. Kegiatan hari ini adalah kita melakukan rapat kerja tentang kemitraan, kesiap siagaan, kebapun yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Tujuannya adalah kita menyamakan persepsi dengan stakeholder mitra kerja PMI supaya nanti bersama-sama fokus kepada proses pembangunan rumah Tahan Gempa. Maka kita berkaitan dengan mindset, harus bersiap-siap membangunnya pun di tempat yang amat. Tadi konsultan sudah mengatakan ketika bangunan di posisi berada di lain-lain jajangan, karena ketika nanti sikap-sikap itu tidak sadar tentang bangunan Tahan Gempa, maka bisa ada terjadi penolaan-penolaan, nah sudah gini aja, sudah cukup. Nah harusnya tata-ratanya, batu-batanya seperti apa, itu harus diibuti, harus memiliki sikap yang positif terhadap bangunan Tahan Gempa. Dalam kegiatan rapat kerja tersebut juga dibahas tujuh prinsip pembangunan rumah aman. Materi tersebut disampaikan langsung oleh Arwin yang merupakan konsultasi Palang Merah Amerika yang menangani pekerjaan retrofitting. Retrofitting adalah teknik memperkuat bangunan agar aman dan tahan gempa. Hal itu yang seharusnya masyarakat sadari sebelum terjadinya gempa. Retrofitting ini sangat penting karena kita harus yakin rumah kita adalah tahan terhadap pencana. Seringkali orang mengabaikan dan menganggap itu tidak penting karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Sedihnya orang menjadi semangat melakukan retrofitting kalau rumahnya sudah terkena bencana, sudah rusak dan biayanya menjadi sangat mahal. Yang kedua, mungkin ada anggota keluarga yang terkena ruruh Tuhannya. Makanya sebelum terjadi bencana, meskipun bencana kita harapkan tidak pernah terjadi, lakukan retrofitting. Kita harus latih tukang-tukang kita. Kegiatan tersebut ditutup dengan penanda tanganan lembar komitmen oleh seluruh kemitraan dan stakeholder yang hadir. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan.